Al-Fatihah Al-Fatihah Untuk penerbangan aisia Supaya bahas saya menjaga tradisi tanpa sedang tidak terawas Saat sampai dicap Vitvolt kasihan kasihan mereka meskipun mereka yang menyerahkan tapi tidak usah saya kucing jangan sampai ada kriteria baru kita yang menyerahkan mereka menggunakan sholat kecuali kalau mereka tidak menyerahkan mereka tidak menyerahkan mereka juga juga mereka meninggal sunat mereka juga menyerahkan itu bahaya karena konstitusi agama tapi aku juga ramad lho, orang ramad itu lagi biasa, tapi aku kelasarnya ya gak punya kepentingan apa-apa, kecuali menjaga konstitusi agama, gak menunjukkan anak-anak aku nyanyi mulai 2005 selanjutnya, sholat sakyat masjid tidak seperti orang itu, tidak seperti orang itu aku mulai subuh, mulai angkoran ibadat aku semua dina-dina ngurus sawah sapi bangku ini seminggu pisan gak sholat, sakyat masjid buangku nih aku ibadat mulai melek sampai turun menang ibadat seminggu pisan bangku ini gak sholat apa? sakyat apa? aku bisa mengenang hadisnya Aisyah dari Aisyah, aku roh senang, nabi senang ngamal tapi gak takut dia berdung, ngamal itu diting diting ini memangnya begitu, kita jangan sama sama, kalau harus sampai kita jadi kaum apa? oh sampai kiai gagal kiai ini merguposwa asura kiai gagal jadi kiai ini merguposwa sampai banyak kiai gagal hanya kan agak ngelakonisun lupa mau kiai sakyat Indonesia disini-disini terkenal kosor rejem, kosor nisbu sakban, kosor tasu A wakil kiai yang gagal sekali orang diciri kiai ini berhubungan kiai yang dua belakang lakonis akhirnya gagal kiai yang kiai yang di eksis barokah kukuhnya lah lupa gak? lupa-lupa dari tradisi tiap kiai yang bisa mesti kosor tasu A asura sekali kiai yang kiai ke orang kiai yang apa? kiai yang ini ngurah rosa butuhnya lino lho mohon-mohon kuat mulai rapatangan gusus cuman arah boso jauh terus kedung sangat rongkirin teh tahu ribu yang apa-apa disaut tangguh-tangguh mari ngerti ya berapa soalnya rapatiduian makan ngurah ini rapatangan raih dunia itu aman Oh itu raposo yang mau bener-bener aku pasti maju tidak ada tamu ini raposo jadi ini biasa ramangan meneng orang kok bebes kadung batal war-war-war-war-war oh selamanya arah wah ini penting kalau terangkan jadi kaum kuadit itu soleh tapi Bapak benar-benar iku yarohum shirah Rasulullah dari Ibn Umar yang kemakhluk tersebut nah ini yang berkulau terangkan wako la innawum intolaku ila ayatin nazaratu silil kufar faja'alu ha'alal muminim ini ini orang-orang yang bersalahpaham ini 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 tegang maling orang-orang warid ketika orang lafad yang mesti ini nazarat alal kafirin diterapnya alalmu ini ini orang-orang yang ingin ngasih ini sama yang ingin ketemu pengirahan selamat ini ini sensitif undai misalnya itu rosa anda Islam bagi pakar-pakar rosa peker pari-parti orang suci rosa yang ada Islam bagi ulama fertii ulama warat mulai summer guitars yang ngaji dari kitab pasti ceritakan jadi orang yang paling ceritakan tidak ceritakan kata kwitab aku yang merahkan saya karena saya tidak percaya sama kebenaran saya kalau saya pakai rikayat di Biba Rasulullah karena orang-orang kita tidak percaya pada pendapatnya kalau orang-orang seperti orang-orang boleh ngomong pada pendapatnya agama ini berbahaya agama Islam yang berkata Nabi Muhammad jadi ngomong Islam berdasar hadisnya Nabi berdasar pendapatnya nah misalnya tidak tersingatkan ini yang perlu di rumah orang-orang itu mau cakap Quran tapi di sini ada yang 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 ada misalnya tidak tersingatkan Ali dengan Mu'amiyah itu sudah perang karena sudah perang berarti sudah saling bunuh kalau sudah saling bunuh dari orang-orang Mu'amiyah itu mengelola ayat yang memiliki mu'minan yang memiliki mu'minan yang memiliki mu'minan jadi keyakinan yang memiliki mu'minan Mu'amiyah itu mengelola ayat yang memiliki mu'minan termasuk pembunuh orang memang bunuh orang mu'min itu juga gede jelas tapi ayat itu di sini juga merisik orang kafir yang penggawaannya mati ini ya repot kalau mau ayat itu berjalan sesuai yang dipahami berarti yang ngomong yang perang saudara itu pintar yang berjalan dengan agama Islam apa? 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 mau saya melakukan dengan mengerti saya tidak begitu ketika saya menggunakan apa itu kerana ada yang diatakan, bahwa orang yang diatakan ayat maka dia merahkasi tapi yang jauh itu pengirahan jadi saya tak tahu, ini saya memang espacio maksudnya pengirahan, tapi sayagil Allah yang saya ingat bukan orang yang diatakan itu, mereka merahkasi tapi yang itu harus kita tahu dengan pengirahan maka mereka merahkasi tapi pengirahan ayat Quran itu saya sudah menggunakan ayat130 nah jadi saya bangun seperti itu saya dan saya kalau saya ingat ah ya saya menghentikan kembali untuk orang yang tukad saya sebuah nya mengingatkan, tiga memperlakukan pasal berapa 3 itu tidak mengatakan pasal berapa ini juga misalnya di Nabi konsisten nabi misalnya yang di saraqa dan yang di sana di penting ini semakin baik, tapi Nabi tidak menatakan seorang jawa, misal itu jadi kabib, tidak mengerti, tidak mengerti saja apa terlalu tersenyum? paham ya? tidak mengerti saja ke mereka bereskan kembali pasal masalah yang dipakai karena pasal di sini ketika anda mengalami jaya mengalami jaya karena pasal di sini jika anda mengalami jaya maka anda ngomong merokok mereka mengalami dan terus berapa terus berapa ngomong di pengirhan tidak ada pengirhan nah cara ini dia berarti kira-kira para pengheran cara ini hubungan dengan pengheran ini rarok sampai nebak ke sana pengheran oke cara ini hubungan dengan pengheran ini rarok sampai nebak ke sana pengheran kok gak aku sih rarok cara ini hubungan rarok sampai nebak paham bahaya kalau ayat yang nazarat alal kafirin kemudian intolakui lah ayat yang nazarat sil kufar pada aluha alal mu dan semua orang-orang soleh sekarang menjadi masalah karena begitu mulanya kula dalam hal ini anti wahabi dalam hal ini kula ini rapati seneng meskipun meyakini sunat tapi nak darani kabir mesti kriminal wahabi darani sirik mesti kriminal bagaimana mungkin orang dikatakan sirik sementara diwocok penawar sirik ya ikulah ilah il lu paling paling mesti ini orang dikubur sehingga jahat yang menilai lu apa yang dihukumkan sirik ya hukumkan orang agur tau apa kalau orang kursasi apa yang hukumkan apa tidak mungkin kan vonis sirik itu tetap alal kufar karena dulu orang-orang kabir itu nyembah berhoro watak usha nyembah kuburan selesai ini orang islam merangkara di baga kuburan itu diwocok penawar sirik bagaimana orang dikatakan sirik sementara yang dilapatkan kalimat tau 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 gua wahabi ya mikir yang dilapatkan kalimat tau tau dilakukan sirik jadi banyak ayat-ayat yang di aplikasi diterap kamu mu'min ya terlihat itu makna ishrab tadi saya ishrab kita 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 di toko ada casuwil belanja sekolah jadi seneng jadi saya saya tidak ada yang ngomong saya paham ada kiai biswani santri malarat 25 kg jadi kiai ini lama jadi saya bengok bengok waduh santai bengok suar kiaimu saya saya sampai biswani santri barat saya tidak sampai sampai keliru ya ini seneng sebab 5 kg saya kalau saya saya 5 kg saya 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 5 kg saya 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 11 x 14 15 15 20 22 24 25 25 25 yang ada itu mereka, ada di situ, ada di situ, ada di situ, ada di situ, dan ada di situ, gue ngelakuin itu dan kalau gue ngelakuin itu, kan, kan, jika gue ngelakuin, gue ngelakuin, saya tidak mengambil orang-orang yang bisa saya tapi saya tidak lakukan, ada orang-orang orang-orang yang bertahun ada orang-orang yang bertahun, malah bertahun sekarang saya berkata, saya ingin mengambil saya, saya balik, saya mulai padahal saya sampai takdir kalau ada amanat, harus segera diselesaikan diselesaikan, nanti kalau disimpan pribadi saya, saya tidak lupa mari saya, saya saraf mari saya, saya saraf langsung ke arah, cara berpikir karena dia meyakini sorry full ayat sama yang betul mu'minam muta aminan Ali sudah pembunuh karena perang Mu'awiyah juga sudah dianggap binar kabar dia ini tidak sadar mau menikmati orang mu'min binar di bagian dari krimis krimis ini kalau itu saya mau menikmati orang di kuburan kabir apa krimis ini? orang dawe nabi orang yang nyeluk dulu di kabir pakot bakabi ahad rumah tidak tepat yang kabir ini tidak tepat yang ngomong kabar jadi 50-50 jadi tuduh-tuduhannya bahwa b drawings islam 50-50 tidak tepat yang nyeluk kuburan kabir tidak tepat yang ngomong tidak tepat yang ngomong pilihannya mungkin jadi ngomong kabir kita bisa ngomong ngomong kalau ngomong ada aku ngomong ada tidak tepat yang ngomong ada suatu saat tidak tepat aku kena kejiaman tidak ada pilihan saya mengikuti paham tidak? karena kalau ngomong ada saya merah jelas maka ada kisah apa? mereka. orang. ada kisah orang-orang disampai kesalahan-kesalahan yang keluar itu bahaya sekali karena intol aku ilahayatin nazarat filkufar lanawamayaktul muminamu ta'amidjan berlakukan secara umum aliyah kriminal semua khalifah pemimpin islam kriminal semua TNI kriminal perang negara islam mesti saling bunuh perang di iraq ini saling kursi kelompoknya sadam ya kodak islam misalnya orang termasuk golonganku orang yang menang mumin ta'amidjan dia menang tahunan nanti mau ta'amid pahamid tamar itu neng-nenggan orang yang begini untuk sms ke arena mau ta'amid mulai doakan ya doakan semuanya baik-baik seorang kompetisi ini orang yang kuala kenal kabe itu juga guru kula juga keluarga kuala kompetisi kabe juga ada panget dunia tapi suka-suka anak wopo dunia segini malahan ini sampean kopti ya terutama anak-anak yang sering belajar beberapa masjad buhor ini sampean kopi jadikan dokumen dan itu bahaya sekali kalau ada ayat nazarat alal kufar alal mu'minin itu bahaya kalau di koran itu ayat rata-rata dulu ya alal kufar yang dikritik itu dulu orang orang kafir kecuali jelas-jelas ya alal adzina aman udah bisa begini orang yang sama ayat mu'minah muthamidhan saja orang kafir saja dia yang diterima tobatnya kalau nabi nanti kuyuh ngakak-ngakak kita kok sohabat ya rasulullah kenapa dengan kuyuh ceria aku itu kuyuh biar rahmatnya pengirahnya jadi orang pembunuh yang mati ini kok di suarga orang lorunan dari jagungan lakuk sakit ya hasil kotip misalnya kayak contoh yang nyata wasib ya hamzah hamzah dimatikan secara sahih dibunuh secara sahih tentu sayyid hamzah filjan filjan gak manit mau pihepi ini suarga sayyid hamzah santain suarga wasibarmatani hamzah tobat terus dia sebagai panglima islam matani musallam al-gadab gajaran ini yuk fil jadi wasib ya hamzah yang ngopi ini suarga bareng diumum contoh wasib ya hamzah ya orang itu melebu amai yaksul mu'minah muthamidhan karena pasal yang di koran adanya ayat itu juga ada ayat waman taban paham ya ngomongin tinggal nanti dicerat pasal berapa paham ya maka ini ngomongin kan cagolah ya itu masalahnya kaya palsa ayat dikudok koran telung pulok koran telung pulok itu semua sama ini ya ngomongin aku gak paham polisi sama orang-orang itu pasal orang tuan koran telung pulok itu pasal ya pasal tau apa lu ya apa pasal entuk masalah malah kena pasal pencemaran nama-nama baik aku pernah pusing nah ini pasal apa apa paham ya tapi ya artinya aku ingin memahami koran aku sadar orang-orang kepolisiannya ada yang ada ada yang ada ada yang ada ada yang ada yang salah artinya kan tidak semua yang terjadi kotilul mu'min tidak semua pembunuh melibu pasal waman yaksul mu'minah muthamidhan jangan-jangan karena tobatnya sudah benar dia melibu pasal yang mantabah paham ya paham ya paham ya kalau maksud sama orang zina itu diancam neraka tapi jangan-jangan dia pezinang sudah melibu pasal mantabah gitu lalu ini misalnya orang melaporkan kejahatan ke kepolisian nah polisi sedang baik hati dianggap saksi harus dilindungi paham ya nah gak berbaik hati pencemaran nampak baik tapi pengeran kan ke polisi masalahnya kan tetap masih benar paham ya artinya sampe gak usah khawatir gak usah melok nebak-nebak itu gak usah melok nebak gak usah kawaris gak usah mel weekends sepertinya yang enak yang menggambikan bentuk masdar yang di kani ulama yang enak menggambikan bentuk masdar bentuk kata kerja kata sifat misalnya specs WA dizang wanita tukang zina ini kukum abuntu ya sia jadi zina kudusos zina kancam dan raw ko berarti wanita три v exam wong niavo karena zina kancam en wat arri lak wong iku kudus wong iku rajin pak dina dla laila il weer berhe going UKAM ini kombinasi itu tidak dikongsi orang yang sama punya status B tahlilannya 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 menilai-lain gede-gede dengan ikhlas tahlilannya terserah dari kitab-kitab dalam kehidupan nyata polisi bisa tapi institusinya tentu kita butuhkan apalagi Allah ya terserah mengenakan pasal berapa orang-orang ada pengiran, ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada tahlilannya kemudian saya ke Rukh ini terkena pengiran Rukh ini ada pasal ngaji ada pasal nikah anaknya paham paham ada pengiran ada pasal apa misalnya orang-orang saya tidak sering ternyata ada pasal senang ulama atau ada pasal menghindar istri dapat pembatikan tidak sitä nggak ada pembatikan apa yang dia saja mungkin tidak ada yang jika seماa orang-jika ada yang ada pembatikan dikenek batal tentang dia, ayo bapak tau ayat 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 ayat